PEMBICARA 1 Nih pemirsa sebelum masuk pun sapinya udah pada bejejaran disini Ini ada yang sudah dibeli ada juga yang belum jadi masih dititipkan gitu Hari Raya Idul Adhakian mendekat maka saatnya bagi selebriti seperti Fitri Carlina Untuk memilah dan memilih hewan kurban untuk disembeli di hari raya Dan kali ini pilihan Fitri jatuh kepada binatang sapi Maka bersama keluarga kecilnya Fitri pun mendatangi sebuah gerai penjualan sapi kurban Di kawasan Bogor, Jawa Barat Di tempat yang uniknya serba canggih tidak seperti pedagang sapi biasanya inilah Fitri banyak dibuat kagum mengucapkan kata wow Bukan saja karena harga sapi-sapinya yang fantastis bisa mencapai 400 juta rupiah lebih per ekor Tapi juga ukuran sapi yang dijajakan pun memang mampu mendulang kata wow seperti ini Ada loh sapi-sapi kita yang saya bilang tadi itu eksekutif sapinya sebesar gajah loh Jadi ini dia sapinya Oh ya Allah, ini jenis apa Pak Haji? Ini jenisnya Brahman Cross ya Brahman Cross Ini Indo Oh peranakan ya Peranakan sudah begitu ya Kalau di Indonesia sudah pasti main sinetron deh Dan kalau ini sapi santa Biasa aja Biasa aja Dia kayaknya kerasa kalau saya mendekat Jauh-jauh Tanah gitu katanya Jadi ini sekitar berapa kilo Pak Haji? Ini beratnya ini 1,4 ton Ini 1,5 ton Yang ini 1,7 ton Wow Sekarang pemirsa saya mau berunding keluarga dulu ya Oke deh Jawabannya apa? Yang ini 2,4,5 ton Apa sapinya apa? Black Angel Black Angel Ini namanya Black Angel Setelah memilah dan memilih Fitri bersama keluarganya pun memilih sapi berwarna hitam yang dijuluki Black Angel oleh sang pedagang sapi Dan harganya pun tak tanggung-tanggung Yaitu 60 juta rupiah Uniknya alih-alih merasa keberatan dengan nominal yang terbilang mahal tersebut Fitri justru dengan ikhlas sampai mengeluarkan 3 kartu debit tabungannya untuk membeli hewan korban tersebut Alhamdulillah pemirsa pembayarannya sudah lunas dan tinggal tunggu kirimnya Mudah-mudahan nanti pas waktu idulat hal semuanya berjalan dengan lancar Berkah penyembelihannya juga lancar Pembagian daging kurbannya juga lancar Salah satu syarat wajib bagi yang sudah mampu berkecukupan harus berkurban di idul kurban Karena kan intinya adalah untuk berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan Karena dulu aku juga dari keluarga yang susah sih Dari keluarga yang susah Nunggu gajian Kalau mau makan daging itu pun bukan daging sapi Tapi daging ayam Cekeri atau kepala Jadi kan emang bener-bener dulu emang aku pernah susah gitu loh Sahocot Kami keluarga besar Fitri Carlina mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha Semoga kurban kita kali ini diterima oleh Allah SWT Amin Assalamualaikum Wr. Wb Band Armada dengan serius melakukan persiapan termasuk latihan jilang konsernya Yang bertajuk Orkes Pagi Pulang Pagi Yang akan digelar tanggal 8 Oktober 2014 Dan akan tayang di SCTV pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Pada konser tersebut Armada akan berkolaborasi dengan beberapa penyanyi dan grup band Seperti Anji, Naga, Babenjo Beraliran musik tradisional tak ketinggalan grup Goblok S Pada setiap latihan Band Armada merasa tidak mengalami kesulitan berarti Entah saat mereka berlatih sendiri ataupun ketika berkolaborasi Pemirsa kita sekarang lagi di studio Persiapan buat launching album Armada tanggal 8 Oktober Konser Armada Orkes Pagi Pulang Pagi Jadi ini sudah latihan yang ke Sudah latihan yang ke Sudah latihan yang kedua Ada beberapa teman yang ikut bantuin acara ini juga nanti Selamat mengikuti aktivitas kita dalam rangka menuju Launching album konser Armada Orkes Pagi Pulang Pagi Alhamdulillah semuanya lancar-lancar ya Semuanya lancar-lancar, Nggak ada yang mengalami kesulitan Anji yang juga akan berkolaborasi dengan band Armada pada konser Band Armada pada tanggal 8 Oktober tersebut Mengaku gembira bisa terlibat dalam momen penting Armada tersebut Sebab konser tersebut juga menjadi penanda bagi band Armada meluncurkan album terbarunya Gue seneng banget lah bisa Seneng banget bisa Hidup cepopong Dia cepopong palunya mana Gue seneng banget bisa ikutan di acara ini Hajatannya Armada Kebetulan temen satu label juga dan dari dulu juga udah ngeliatin band ini Wah band ini bagus walaupun vokalisnya tampangnya njebelin gitu Tapi ya gue seneng banget lah bisa bantuin Udah dua kali ya? Udah dua kali ya? Udah dua kali Harapan buat album barunya Armada sih semoga Apa ya? Semoga tetap bisa diterima sama pasukan Armada Sampas Armada terusnya bisa terus menghingarbingari industri musik Indonesia Karena Terima kasih sudah mengikuti kegiatan kami latihan hari ini untuk kepentingan orkest pagi pulang pagi Yang nanti akan ditayangin di SCTV Tanggal 8 Oktober jam 22.30 atau jam setengah sebelas malam Serunya rangkaian audisi Miss Celebrity 2014 Pekan ini seolah mencapai puncaknya di kota Kembang, Bandung Seperti apa serunya audisi di kota yang terkenal dengan mojang periangannya yang ayu jelita ini? Benarkah para juri yang juga selebriti sempat mengalami kesulitan ketika menyaring para peserta? Timak ceritanya hanya di Hot Shot 2 saat lagi Terima kasih sudah menonton!